Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Silahkan hidupkan Sehat Pak Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah sehat Pak Ini Covid nih Makin mengganas Jadi Anda benar-benar harus jaga diri Tolong lihatkan videonya Karena sudah saya rekam Sekarang ini Permasalahan kita itu adalah Memang masalah Kontrol dan kualitas Dan itu tidak hanya kepada Anda Saja Kepada dosen juga Jadi rekaman ini Minta Rekaman perkulian Kita ada mendekat perkulian Atau tidak Seperti itu Jadi sekedar laporan saja Tidak Tidak Jadi tolong lihatkan mukanya Nah Ya karena ini Ya kalau kita bilang baru Ya tidak baru Ya kita sudah mengalami Ini semester kedua Nah tentu ada Progres ya Nah Dalam perkulian Dalam perkulian kali ini Ya saya tidak hanya akan berbicara Saja saya ingin ada interaksi Antara saya dengan mahasiswa Ya antara dosen dengan mahasiswa Nah Nanti di tengah kuliah Saya akan tanya Jadi di tengah Pas sudah mulai kuliah Ya mesti sekarang sudah mulai kuliah Pas saya mulai memberikan materi Silahkan ditutup Tidak ada masalah Tapi nanti Di apa Di pertengahan Saya akan tanya Dan akan saya pilih secara random Oke Jadi Ya Tolong Ya tolong diperhatikan Oke Yang Aica Itu belum Menglihatkan mukanya Muhammad Iqbal Bilal Ahmad Suci Dihartati Saya berharap Anda semua sehat Seperti Biasa Saya menyatakan Bersabar Ini Ini wabah Ini wabah 56 55 orang Ini wabah Nah Ya Jadi Anda harus bersabar ya Baik Terima kasih Anda sudah Ya Sudah memperlihatkan videonya Bagi yang belum Ya Ya Paling kurang secara Secara Proporsi Ya Semuanya sudah Ada berapa orang Yang belum Muhammad Adnan Jodhi Rosi Rosi Gifari Rahmi Ani Fadillah Oke Kita masuk Kita masuk Perpulian berikutnya Nah Kita masuk Kepada Bisnis hardware Dan software Mungkin Anda semua Saya rasa Paham Mungkin Ya mungkin Harapan saya Anda paham Tentang Bisnis hardware Dan software Nanti Nanti kata Komputer itu Anda kan tahu Ada hardware Ada Software Nah Yang sekarang Kita masuk Kepada Yang bisnisnya Jadi Tujuan kita itu Kita Melis Hardware Dari Komputer itu apa Fungsi-fungsinya apa Mungkin Tidak semua Kita paham Mungkin Tidak semua Kita paham Mungkin Ada Hanya Sebagai User Silahkan Di Turn off Atau Di Hide Videonya Kalau Anda Ingin Menghemat Pulsah Tidak ada Masalah Buat saya Tadi yang Pertama Kali Ingat Nanti Tengah Jalan Akan Saya Tanya Oke Kita Akan Klasifikasikan Komputer Dalam Kategori Kategori Utama Dan Kita Akan Kasih Tahu Kekuatan Dan Kelomahannya Lalu Kita Identifikasikan Dan Kita Akan Evaluasi Kriteria Kunci Untuk Menentukan Apa Yang Akan Dibeli Dari Komputer Jadi Kalau Anda Beli Komputer Itu Kalau Anda Perlunya Hanya Untuk Mengetik Itu Kriterianya Bagaimana Anda Perlunya Untuk Server Kriterianya Bagaimana Anda Perlunya Misalkan Hanya Untuk Ini Karena Dia Karena Ada Beberapa Kategori Komputer Itu Dari Apa Ada Kegunaannya Itu Yang Kita Pelajarin Nanti Kemudian Kita Akan Masuk Kita Akan Masuk Masalah Ancaman Bahaya Ancaman Kesehatan Dari Penggunaan Komputer Lalu Kita Terangkan Perbedaan Antara Software Aplikasi Dan Software System Software Aplikasi Dan Software System Yang Sekarang Ini Adalah Aplikasi Windows System Android Itu Aplikasi System Android Itu Aplikasinya Kita Menghitung Perbedaan Perbedaan Dalam Programming Language Dan Menerangkan Bagaimana Perbedaannya Kemudian Kita Akan Lihat Kalau mau sampai Di akhir nanti Masih ada Waktu Perbedaan Perbedaan Di antara Aplikasi Dan Software System Atau Software Sistem Software Lalu kita Klarifikasi Perbedaan Antara Yang Berbayar Softwarenya Dengan Yang Open Source Dan Kita Akan List Beberapa Karakteristik Yang Penting Di dalam Mengavaluasi Software Aplikasi Untuk Penggunaan Bisnis Lalu Permasalahan Dari Software Pirasi Dan Bagaimana Dia akan Mempengaruhi Bisnis Dan Customer Oke Sebentar Nah Saya Karena Kita Dari Segi Poin-poinnya Banyak Ada Berapa Ini Beberapa Yang Saya Perlihatkan Lewat Aplikasi Saja Nah Ini Mungkin Anda Sudah Lihat Di Ya Di Internet Silahkan Dilihat Nanti Tentang Perkembangan Software Aplikasi Software Pemograman Nah Saya Kasih Nanti Linknya Silahkan Lihat Di Youtube Ya Mungkin Anda Juga Sudah Pernah Lihat Dulu Di Kelas Pemograman Saya Saya Kasih Lihat Jadi Software Itu Ada Beberapa Perkembangannya Ya Ini Nanti Mungkin Ini Akan Saya Ini Kan Tentang Jenisnya Jenisnya Bagaimana Sampai Dia nanti Object Oriented Ada Functional Jadi Biar Anda Agak Bingung Ada Functional Dan Seterusnya Nah Ini Yang Ya Silahkan Dilihat Nanti Sekarang Ini Maka Kenapa Kita Belajar Tufo Trun Memang Itu Yang Paling Kepakai Sangat Memungkinkan Untuk Dulu Ada Java Ya Java Sekarang Python Maaf Saya Kan Foto Ya Python Java Dulu Yang Ngetap Sekali Ya Kenapa Memungkinkan Untuk Bisnis Intelligent Jadi Ini Bisa Anda Lihat Data Is Beautiful Oke Saya Kasih Lihat Nanti Link Ya Saya Kasih Lihat Link Ya Oke Ini Ini Namanya Lala Nanti Kita Belajar Komograman Sama Si Lala Ya Iya Iya Saya Kasih Link Kepada Anda Anda Bisa Cari Sebenarnya Ini Most Popular Programming Languages From 1965 2019 Itu Anda Cari Nanti Saya Kasih Link Di Chat Pada Anda Semua Tapi Rusak Oke Nampal Kalau Anda Ada Masalah Tolong Pasti Tahu Saya Jangan Diam Saja Jadi Saya Paham Berarti Anda Tidak Masuk Itu Apa Itu Atau Ya Karena Sekarang Kita Ini Di Emergency Time Kalau Boleh Kita Bilang Seperti Oke Jadi Tadi Anda Sudah Melihat Lalu Ada Software Banyak Aplikasi Nah Dia Akan Selalu Berkembang Kalau Orang Yang Tidak Paham Kalau Orang Yang Tidak Paham Terutama Anda Anda Baru Tumbuh Selam Macam Lalu Tiba-tiba Ada Teknologi Lalu Menganggap Itu Adalah Yang Sudah Seperti Itu Selayaknya Paham Maksud Anda Saya Mengatakan Seperti Ini Kalau Ada Menerangkan Tidak Mengerti Sebagai Contoh Sebagai Contohnya Lalu Ketika Anak saya Ketika Kecil Sekarang Anak saya Sudah Dewasa Lebih Dewasa Daripada Anda Umurnya Lebih Tua Berapa Tahun Daripada Anda Ketika Dia Kecil Biasa Orang Tua Itu Biasa Kita Tidak Ada Lagi Uang Anak Satu Bilang Kan Bisa Ambil Uang Dari ATM Itu Nanti Kita Bawasanya Kalau Kita Tidak Paham Teknologi Informasi Begitu Banyak Informasi Yang Ada Di Sana Anda Sudah Menganggap Bawasanya Android Itu Sesuatu Yang Sudah Seharusnya Ada Perkembangannya Dan Ini Juga Akan Berubah Karena Dia Dinamis Sebagai Seorang Yang Memahami Sistem Informasi Ini Bukan Sesuatu Yang Aneh Satu Yang Stres Dibikin Tidak Karena Dia Akan Berkembang Terus Ada Yang Baru Maka Ada Yang Sebut IT Savvy Itu Maksudnya Selalu Mengikuti Perkembangan Teknologi Kita Masuk Hardware Hardware Yang Physical Anda Punya Computer Ada Hardware Biasanya Ada Hardware Sebelum Software Kalau Kalau Anda Belajar Otomasi Yang Namanya Computer Itu Atau Yang Sebelum Anda Belajar Computer Haruannya Terlebih Dahulu Cara Memasukkannya Di programnya Itu Adalah Pakai Yang Namanya Software Pakai Kertas Bolong-bolong Atau Pakai Seperti Itu Anda Harus Paham Buasnya Computer Itu Harus Menghandle Empat Operasi Pertama Dia Menerima Data Kemudian Dia Menerima Data Lalu Memproses Data Menyimpan Data Lalu Output Mengeluarkan Menampilkan Data Biasanya Jadi Ada Input Device Ada Input Sebagai Input Maaf Saya Ini Dulu Ada Masalah Dengan Hardware Saya Oke Anda Mungkin Sekarang Tidak Seperti Lagi Ini Tidak Seperti Yang Ada Sekarang Ini Desktop Computer Coba Siapa Yang Punya Desktop Computer Desktop Yang Kayak Gini Yang Ada Sekarang Pake Laptop Tapi Ini Kalau Ada Yang Pake Desktop Kayak Gini Kalau Dulu Saya Pake Desktop Dulu Malah Saya Lebih Input Device Itu Sekarang Udah Canggih CD DVD Malah Gak Dipakai Lagi Sekarang CD DVD Sudah Gak Dipakai Lagi Ini Gak 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 Dulu Kayak Kaset Jadi Ada Input Ada Prosesor Nya Ada Prosesor Ada Prosesor Disini Lalu Ada Output Nah Input Input Atau Perlatan Input Menerima Sinal Dari Luar Komputer Dan Mentransfer Kedalam Komputer Pake Keyboard Pake Mouse Pake Pen Kalau Dulu Gak Ada Touchscreen Sekarang Luar biasa Totscreen Sesuatu yang gak kebayang Bisa coret-coret Saya tugas mahasiswa Itu gak perlu kertas lagi Saya coret-coret Kalau dulu Memeriksa mahasiswa Itu Kalau Anda lihat Di ruangan saya Itu masih ada Binding Tugas akhir Mahasiswa Itu dicoret-coret Di sana Sekarang saya nyaret-nyaretnya Pake Pen Itu perkembangan teknologi Prinsip tadi Ada empat Tadi ya Ada Input Ada Storage Ada processing Ada Output Itu Bakalan saya uji Nanti Atau Nanti saya tanya Nah Kemudian Ada CPU CPU Ini Di Dalamnya itu Ada Semacam IC Kumpulan IC Sehingga Itu disebut dengan CPU Dia Lala Sini Lala Oke Kita teruskan Nah CPU Ini Ini yang memproses data Dia yang akan Meneksekusi Perintah Atau Mendikut Menjemahkan Kode Dari Yang input Lalu Apa Menyimpan Output Ke Dalam Memory Jadi Memasukkan Memory Memory itu Ada dua Nanti Ada yang Physical Memory Ada yang RAM Ada yang RAM Ada yang Random Access Memory Nah ini dia Ada yang RAM Ada yang ROM Internal Memory Nah Memory Yang ini Store Store data Menyimpan data Dan instruksi Sebelum Dan setelah CPU Memprosesnya Jadi Data itu bisa disimpan dulu Lalu diproses Lalu ada Motherboard Motherboard ini Adalah Tempatnya CPU Yang IC Lalu Kemudian Ada Memory Yang kita Masukin Nah Kalau Anda Punya Kalau saya Laptop Laptop Sekarang Kalau Anda Rusak Sebenarnya Anda bisa Perbaiki Sendiri Yang Desktop Paling Gampang Anda bisa Rakit Sendiri Anda Punya Motherboard Ya Anda Emang Motherboardnya Tergantung Kepada Tipenya Apa Anda Bisa Tukar CPU Anda Bisa Tambah Memory Jadi Jadi Tidak Ada Yang Perlu Ditakutkan Kalau Anda Suka Kepada Elektronik Teknik Dan Elektronik Ya Kemudian ada External Memory Ini Yang Disebut Dengan Sekarang Kita Pakai Flash Memory USB Sekarang Kita Pakai Cloud Sebenarnya Oh Cloud Cloud itu Anda Pakai Drive Drive Google Google Drive Atau Anda Pakai OneDrive Dari Microsoft Itu pakai Cloud Nah Itu lebih Gampang Jadi kalau Saya tidak Ada Kalau dulu Pakai USB USB Taruh Di Komputer Anda Bawa Fil Sekarang Anda Bisa Sempan Di Internet Itu external Nomornya Pakai Cloud Bahkan Programming Pakai Cloud Itu harus Anda Gunakan Saya Kalau Masih Suasai Yang Tugas Akhir Ataupun KPI Dengan Saya Hanya Share Share File Di Google Drive Nanti Saya Lihat Saya Belum Saya Repot Bawa Bahkan Bawa Pemputernya Memerangkan Itu Tidak Ada Nah Cuma Masalah Cloud itu Kan bisa Hilang Gampang Simpan Data Yang Penting Tetap Anda Harus Punya External Backup Pakai Hardisk External Hardisk Sekarang Ini Sangat Memungkinkan Sekali Untuk Pakai External Hardisk Saya Nggak Tahu Kucing Saya Lagi Ngapain Yang Ngancak Nacik Kamar Saya Diobrak Sama Dia Kita Teruskan Kemudian Untuk Output Peralatan Untuk Output Nah Ini Adalah Untuk Ditampilkan Biasanya Monitor Dan Printer Termasuk Juga Speaker Oke Oke Hardware Jadi Ini Kan Anda Sudah Lihat Semuanya Anda Ada Monitor Anda Ada CPU Setelah Macam Apa Pemperintah Kita Berbicara Ini Bisa Lala Please Stop Lala Anda Ini Kayaknya Sepertinya Anda Melihat Kalau Saya Melihat Sangat Luar Biasa Sementara Itu Adalah Kalau Kita Berbicara Kepada Hardware Itu Adalah Pembicaraan 0 dan 1 Ini Dasar Dari Pemograman 0 dan 1 0 dan 1 Jadi Landasan Pemograman Itu Adalah Saklar Saklar Hidup Atau Mati Lalu Dikombinasikan Maka Kalau Ada yang Sebut Dengan Bit Binary Digit 0 1 Nah Kalau Dikombinasikan Jadi Byte Itu Adalah Standar Yang Mana Terdiri Dari 8 Bits Jadi Bit Itu 0 1 0 1 Kalau 8 Bits Maka Jadi Perintah Yang Kompleks Maka Kalau Yang Yang ada Sekarang Ini Adalah Kompleks Perintah Kompleks Sehingga Bisa Menampilkan Data Menampilkan Suara Jadi Video Itu Perkembangan Teknologi Sangat Luar biasa Nah Maka Anda Tahu Sampai Kepada Gigabyte Terabyte Oke Nah Waktunya Pertanyaan Oke Saya akan Tanya Kepada Ananda Semua Ini Yang Ada Karena Rame Juga Oke Jawab Di chat Nah Afif Saya ingin Tanya Afif Jadi Hardware Itu Terdiri Dari Apa Afif Tolong Jawab Di chat Hardware Itu Terdiri Dari Apa Saja Fungsi Fungsinya Afif Hadir Tolong Dijawab Di chat Hardware Itu Oke Satu Lagi Satu Lagi Muhammad Hafif Yang Kedua Raida Prama Selah Yang Ketiga Wirna Afili Jadi Tidak Satu Orang Saja Hardware Itu Fungsinya Apa Saja Halo Anda Dengar Saya Semua Seperti Monitor Fungsinya Apa Saja Fungsinya Untuk Menampilkan 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 Input Oke Tidak Apa Saya Appreciate Tadi Ada Fungsinya Pertama Adalah Menginput Data Lalu Dia Menyimpan Data Lalu Dia Memproses Data Lalu Menampilkan Data Ada Empat Tapi Pelengkurang Anda Masih Masih Memperhatikan Dua Dari Satu Dari Tiga Masalah Tapi Kalau Satu Dari Tiga Satu Lagi Dua Lagi Saya Permasalahkan Oke Klasifikasi Komputer Kita Harus Tahu Ada Yang Diklasifikasikan Secara Ukuran Besarnya Ada Yang Berdasarkan Kekuatan Lebih Kuat Dia Lebih Mahal Jadi Kalau Beli Komputer Tapi Sekantung Juga Keperluannya Nanti Apa Ada Yang Sebut Dengan Super Komputer Ini Berdasarkan Kebesarnya Sangat Malas Kali Dalam Dikata Gabungan Dari Beberapa Komputer Biasanya Satu Tempat Ada Beberapa Komputer Untuk Memproses Perhitungan Biasanya Lalu Dia Ada Parallel Processing Anda Mungkin Tau Misalnya Kayak Kayak Komputer Anda Umumnya Intel 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 Itu Dulu Biasanya Hanya Satu Prosesor Jadi CPU Itu Hanya Satu Prosesor Lalu Yang Di Apakan Adalah Kekuatannya Sampai 3 GHz Cuma Gak Kuat Masalah Gak Kuat Itu Adalah Bos Ini Jadi Panas Artinya Mereka Berfikir Bagaimana Caranya Nah Ini Maka Ada yang Sebut Dengan Distributed Nanti Yang Terdistribusikan Bagaimana Caranya Dia Tetap Cepat Tetapi Kekuatannya Tidak Banyak Maka Ada yang Sebut Dengan Multiprocessor Maka Ada Kayak Misalkan Anda Beli Komputer Beli Notebook Pentium 4 Pentium 4 Atau Pentium 5 Maksudnya Apanya itu Sebanyak 5 Prosesor Di sana Nah Dengan Dengan Adanya Prosesor Lebih Banyak Maka Dibagi-bagi Bagaimana Perhitungannya Teknologi Yang Sekarang Yang Terakhir Kemudian Ada yang Mainframe Computers Ini Biasanya Untuk Bisnis Dia Besar Biasanya Dia Untuk Network Untuk Jaringan Mainframe Untuk Jaringan Jaringan Untuk Mencek Berapa Komputer Yang Lain Biasanya Digunakan Sebagai Server Atau Central Computer Sebagai Server Data Biasanya Ada Di Mainframe Biasanya Menggunakan Multiple Processor Biasanya Ini Juga Untuk Mengendalikan Komputer Komputer Yang Ada Di Jaringan Jadi Kalau Anda Masuk Ke Perusahaan Yang Pake Ada Mainframe Anda Tidak Bisa Semua Komputer Kekendali Dari Mainframe Tersebut Anda Tidak Bisa Menambah Software Bahkan Seterusnya Nah Itu Mainframe Ada Midrange Komputer Ini Biasanya Sebagai Server Dalam Organisasi Dan Biasanya Melalui Internet Ini Biasanya Hanya Sebagai 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 Koneksi Sebagai Koneksi Server Biasanya Users itu Konek Dari Ada Personal Komputer Konek Kepada Server Tersebut Dan Biasanya Menggunakan Multiple Processor Nah Yang Berikutnya Ini Micro Komputers Ini Kayak Misalkan PC Yang Desktop PC Yang saya Bilang Tadi Ada Yang Workstation Ini Gunakan Biasanya Untuk Cat Cam Workstation Khusus Untuk Bekerja Ini Biasanya Kekuatannya Meningkat Setiap Dua Tahun Bertambah Ada Teknologi Baru Contohnya Sekarang Ini Kayak Notebook Komputer Ada Tablet Ada PGE Dan PGE Sekarang Sudah Tidak Ini Lagi Ada Tablet Komputer Dulu PGE Netop Sekarang Tidak Ada PGE PGE Sebentar Netop Karena Ketika Ada Muncul Tablet Ada Android Itu Hilang PGE Anda Mungkin Tidak Kenal PGE Tersempat Terkagum Kagum Dengan PGE Sebenarnya Komputer Tapi Dibikin Kecil Lalu Ketika Muncul Apa Mobile Phone Itu Malah Lebih Lebih Banyak Aplikasi Atau Kemampuan Yang Melebihi Dari PGE Oke Nah Converging Technologies Nah Ini Kita Bagaimana Membuat Beberapa Teknologi Menjadi Satu 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 Hardware Jadi Bagaimana Kita Menggabungkan Teknologi Tersebut Atau Membuatnya Menjadi Satu Hardware Nah Ini Sekarang Ada Di Mobile Phone Anda Bisa Jadi Menjadi Dulu Hanya Sekedar Hanya Untuk Telepon Jadi Kalau Anda Memahami Bagaimana Perkembangannya Dan Banyak Variasinya Di Awal Telepon Ada Komputer Ada Telepon Ada Komputer Kemudian Mereka Bikin Tablet Akhirnya Ada Tablet Tablet Sekarang Sekarang Sudah Tidak Ada Tablet Samsung Yang Bisa Dimasukin SIM Card Masihkan Masukin SIM Card Sekarang Ada Tapi Masukin SIM Card Untuk Kayak Surface Pro Ini Masukin SIM Card Untuk Internet Jadi Untuk Mobile Tapi Dulu Tablet Itu Dipakai Untuk Telepon Saya Lucu Melihat Ada Orang Pakai Tablet Besar Dulu Lucu Sekarang Tidak Lagi Orang Bisa Bicara Lewat Laptop Tablet Itu Halo Ini Gabung Gabung Sampai Ada Sekarang Smartphone Jadi Dulu Smartphone Yang Sebelum Ketika Masih Nokia Belum Android Nokia Yang Meraja Untuk Televisi Untuk Melihat TV Sekarang Bisa Melihat TV Anda Melihat Netflix Atau Apapun Bisa Lewat Pake Handphone Dulu MP3 Players Terpisah Ada Digital Kamera Kamera Digital Terpisah Sekarang Semua Ada Di Handphone Wah Luar Biasa Itu Namanya Converging Teknologi Nah Kenapa Anda Perlu Tahu Itu Anda Ini Akan Bekerja Sebagai Apa Ya Sebagai Teknokrat Sebagai Teknokrat Orang Anda Perkerja di Industri Industri itu Berhubungan Dengan Komputer Kalau Anda Paham Orang Akan Ketawa Ada Juga Nanti Anda Harus Membuat Keputusan Keputusan Bisnis Atau Keputusan Keputusan Industri Yang Pasti Akan Berhubungan Pasti Informasi Anda Harus Menangkui Hardware Dan Software Nya Ya Para Profesional Harus Tahu Computer Components Harus Tahu Gimana Kekuatannya Dan Kemampuannya Ya Nah Termasuk Juga Dia Harus Mempengatuan Tadi Harus Bisa Membuat Keputusan Bagus Dalam Membeli Sebuah Komputer Dan Ini Benar Gitu Kalau Tahu Anda Ya Saya Sudah Pernah Cerita Di Awal Saya Sudah Pernah Cerita Di Awal Awal Bagaimana Instansi Pemerintah Ketika Awal Muncul Sistem Informasi Sebut Beli Ratusan Juta Untuk Komputer Yang Dipakainya Hanya Untuk Tetris Saya Tahu Tetris Tetris Apa Tidak Sekarang Damainya Dah Hanai Tetris Sementara Kemampuan Komputer Sebut Bukan Hanya Sekarang Tetris Kemampuannya Beli Habis Uang Uang Ratusan Juta Jaman Dahulu Sekarang Sudah Milyar Nilainya Gak Sama Kemudian CPU Central Processing Unit Jadi ini ada dua unit untuk menyimpan dan memproses data. Ini chip IC Integrated Circuit jadi CPI ini dikenal juga dengan mikroprosesor. Ada prosesor di dalamnya. Ada IC di sana. Prosesor yang modern itu bisa melakukan multi-trading Kenapa multi-trading? Karena ada multi-prosesor juga multi-trading Jadi dulu kalau Anda kalau Anda punya komputer yang dahulu, itu hanya bisa buka satu program saja Satu program Kalau bisa buka dua program Jadi kalau untuk loading ke komputer masukin aplikasinya di depan Lalu kalau kita ingin program lain kita kita matikan di loading lagi program satu lagi ditampilkan baru kita gunakan Kalau sekarang Anda bisa kerja multitasking Anda bisa taruh berapa Sekarang ini ada berapa monitor di depan mata saya Ketiga Bisa saya bagi-bagi Kita ada Zoom Dalam Zoom itu sendiri juga ada chatnya Ada daftar partisipasinya Luar biasa ya Ada PowerPoint Tadi ada Nah itu disebut dengan multi-trading Dia bisa memproses More than one program Lebih dari satu program Nah CPU ini Dia Embed Embed itu Bergabung dengan transistor Transistor ini adalah sebuah Semiconductor yang bisa Merepresentasikan kode binari tadi Two states Jadi yang tadi Jadi bayangkan ya Ini bisa menampilkan seperti ini Berarti jutaan binari code tadi itu yang diproses Nah binari code itu nanti Nanti dia bertingkat-tingkat Makanya ada bahasa program itu bertingkat-tingkat Jadi kita itu memprogram Tidak kepada binari code tadi Jadi nanti kita ada Interpreter ya Atau assembler Nah dia memakai Arithmetic Logic Unit Pake ELU Dan ini data word itu adalah Berapa jumlah bits Yang bisa dikontrol dia Maka ada Kekuatan komputernya Berapa kekuatan prosesornya 1,2 GHz Hanya segitu dia Kalau lebih besar banyak Program dia langsung ini Berapa Prosesornya Ada 4 Ada 7 prosesor Sebentar Sebentar Dan itu kekuatannya Jadi ini harus Anda paham Nah ada yang disebut dengan Bus Karena komputernya tergantung kepada Kecepatan dia memproses Dan besarnya memori Kecepatan dia memproses Kecepatan memprosesnya itu tadi Yang 1,2 GHz Atau 2,2 GHz Itu kecepatannya Lalu mungkin banyak prosesor yang dia punya Lalu ada kapasitas memori Kapasitas memori itu yang RAM Cara kerjanya bagaimana Nanti kita akan terangkan Kita akan terangkan cara kerjanya bagaimana Tapi secara singkat Bahwasannya data Itu untuk diproses Diambil dari USB tadi Atau dari hard drive-nya Yang memori yang fisikal Di-upload ke RAM tadi Di-upload ke RAM Di-upload ke RAM Karena dia sementara Di-upload ke RAM Nah itu yang diproses Yang ditampilkan Nah makin besar RAM Makin cepat Komputernya Itu makin kuat Dia komputer Kak ada istilah-istilah Sebagai sebut dengan Bus Bus ini adalah Jaringan 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 elektronik Digunakan untuk Komunikasi di dalam komputer Maka Jadi kayak pipa Maka sebut dengan bus Maka sebut dengan Teruput Teruput itu Berapa jumlah Bits per second Yang bus tersebut Bisa mengakomodasikan Jadi makin Makin besar pipanya Makin besar dia Mengakomodasi Istilahnya Menerima Atau memproses Bits tadi Maka ada istilah Sebut dengan MIPS Atau MIPS Millions of instruction Per second Yaitu Jutaan instruksi Per second Ini adalah Ukuran Untuk komputer Kecepatan komputer Jadi MIPS Berapa Berapa Banyak dia bisa Mengakomodasi Atau Mengesekusi Instruksi Setiap detiknya MIPS Jadi paham ya Ada bus Jaringannya Ada throughput Berapa banyak Yang masuk Maka ada Istilahnya Nah Itu dengan CPU Input device Ini tadi Kita sudah bicara Ada keyboard Dan seterusnya Biasanya Kalau keyboard Itu ada Ada untuk Mengetik Anda Tau semua Yang harus anda Tau itu Adalah Standarnya Standarnya itu Ada dua Sebenarnya Ada QWERTY Ada Divorak Yang kita pakai ini Divorak Kalau secara Ergonomis Ya Itu sebenarnya QWERTY itu Tidak cocok Untuk Manusia Cuman Karena Sudah jadi Standar Al-awal Dulu dikeluarkan Silahkan cari Ceritanya Bagaimana QWERTY itu Jadi standar Maka itu yang Diterima secara Umum Perasaan sekarang Dan untuk Merubahnya Susah pula Nah Kalau keyboard Yang ergonomik Ya Alam tiga tamu Anda mungkin Bisa lihat Ada yang juga Keyboard ergonomik Ada Berbagai macam Bentuk Agamnya Masih kepada Input device Ada mouse Ada trackball Sama kayak mouse Juga Ada trackpad Anda mungkin pernah Lihat trackpad Ada mice Banyak lagi Yang kecil-kecil Ada remote Jadi banyak Lalu ada Touchscreen Kita pakai Touchscreen Nah Sumber datanya Untuk input device Biasanya kita copy Dari Sumbernya Atau menggunakan Optical recognition Devices Untuk Mendeteksi Posisi Atau Ini Itu pakai Optical recognition Pakai Scanner Mata Ya Komputer Sekarang banyak Pakai scanner Mata Ya HP Anda juga Pakai Scanner Sidik jari Ya Nah Juga ada Manactic In Character Recognition Ya Nah Kemudian Ada disebut dengan Imaging Bagaimana kita Mengconvert Dokumen Menjadi Image Jadi Kalau Nah ini Sebut dengan Imaging Ya Jadi di scan Ada scanner Saya rasa Anda Tahu semua ini Ya Cuman Perlu saya ini Kan Nanti kalau ada pertanyaan Silahkan Ya Kalau Anda Tidak ada pertanyaan Nanti saya akan tanya Ya Lalu ada Speech recognition Nah Ini Anda Sebenarnya bisa Mentranslate Pembicaraan Anda Ya Tergantung bahasanya Bahasa Indonesia itu Kayaknya belum ada ya Memangnya bahasa Inggris Atau Anda Bahasa Indonesia mungkin Sudah ada di Apa ya Google Assistant Ya Anda bisa pakai Oke Google Anda Anda penitahkan dengan Bahasa Indonesia Nah itu mungkin sudah ada Tapi kalau di Microsoft itu Harus beli atau bagaimana Untuk bahasa Indonesia Saya juga Tidak tahu Saya tidak pernah ketemu Yang bahasa Indonesia Untuk speech recognition Ya Jadi speech recognition itu Kita ngomong Ya Ke mikrofon Lalu diproses dengan software Ya Nah Lalu dia akan mengetik Atau memahaminya Atau melaksanakan Perintahnya Kemudian ada Untuk output Ya Itu biasanya monitor Dan Print test Dan ada Stickers Nah dulu Pakai Si RT namanya Ya Cathode Ray Tube Yang gede Besar Di ruangan saya Masih ada satu Ya Kalau Anda Bimbingan dengan saya Sebelah kiri itu Si RT Nah sekarang sudah pakai Flat panel monitor Ya pakai LCD Pakai LCD Kemudian ada printers Nah biasanya ada yang Laser printer Laser printer itu Tidak Impact pada Kertasnya Ya Yang lainnya itu ada Inkjet Ya Kemudian ya Impact printers ya Nah ini biasanya pakai Mechanical impact Yang kurang lama Yang kayak gitu tuh Itu Itu yang lama ya Kemudian ada Storage media Ya Bagaimana kita untuk Menyimpan data Anda punya USB flash drive Atau External hard drive Dulu dia pakai CD CD sekarang mungkin Sudah tidak Dipergunakan lagi Tapi kadang-kadang Masih diminta Untuk sebagian Sebagian orang ya Nah Bagaimana mode Untuk mengaksesnya Nah ini Kalau Anda beli hard disk Ada yang Ada hard disk yang mahal Yang SSD Ya SSD itu langsung Ada yang sequential storage Datanya diorganisasikan Satu record Dengan yang lainnya Ada yang direct access Records are organized By physical address On the device Yang langsung Diinikan kepada Nah ini yang pakai SSD gitu ya Ada yang flash drive ya Ini biasanya Lewat USB Jadi Anda Mungkin nih Ada sequential data access Ya ini Biasanya pakai CD ya Nah Ya Kemudian ada Ya ini Apa Mode nya ya Di dulu itu ada Magnetic tips ya Jadi Kayak Flash drive ya Ya dulu biasanya Magnetic tips yang awal-awal itu Kayak Kayak Kaset Nah Mungkin Karena Anda adalah Millennial Yang Yang Kalau Boleh saya bilang Pengetahuan Tentang masa lalu itu Tidak Tidak banyak Oke Saya akan kasih lihat Kepada Anda ya Mana dia Kaset Nah Ini bukan hanya untuk Sekedar untuk Orang mendengarkan Musik Nanti Nah ini juga Dipakai Nah Ini Tampangnya Paset Nah Oke Nah Saya kasih lihat Nah Kayak ini Ini dulu dipakai Untuk Ini Magnetic tips Namanya Yang dipakai Untuk Menyimpan program Nah Cara membaca programnya Sama Kayak Bentuk Alat untuk musik Ya Table Namanya ya Dimasukin Diputar Dialog dulu sama dia Karena dulu hanya satu Satu Aplikasi Satu program Dialog Saya pernah pakai Pahal 80an Anda mungkin Belum Belum siapa-siapa Gak ada Dimana Gitu ya Nah ini Inilah kaset Oke Kehidupan itu Sangat sebentar Sekali Sekarang Sudah tahun 2020 Saja Oke kita teruskan Itu Magnetic tips Maka disini Dia Takes a long time To copy from Tape Lama Dia Diputar Lalu Masih ingat saya Masya Allah Ya lama Mengapakannya Baru ini Lalu ada Magnetic Dis Magnetic Dis itu yang Plus Dis Saya rasa Anda juga Tidak pernah Menggunakannya Jadi Saya harus Ngasih tau Anda Nah Poin saya ini Bahwa ini akan berkembang terus Akan ada teknologi terus Anda harus memahami Ini Jangan sampai ditipu Orang mohon maaf saja Kita Karena tidak tau Teknologi Itu gampang ditipu Gampang ditipu Gampang nindak Jadi maka tidak boleh Kemudian ada CD Ada yang read only Ada read recordable Ada read recordable Ada DVD DVDs DVDs Yang lebih Ini lagi Storage nya lebih besar Daripada CD Nah Bisa 4,7 GB Wah dulu saya Wah kita harus beli DVD Masih ingat saya seperti itu Karena saya perlu data Banyak Saya suka dengan data Ya ada data multiburnya Saya suka mengambil foto Ngambil foto Ngambil Jadi foto saya Foto saya itu ada Berapa Berapa DVD itu Kalau saya mutu-muti Itu banyak Dan itu Worth it ya Kalau saya pikir ya Nah DVD itu dipakai Sekarang itu tidak terpakai DVD itu Saya lagi bingung juga Bagaimana memindahkannya Ke Dalam External hard drive saya External hard drive sekarang sudah Terabyte Ada terabyte Ada 8 terabyte Sekarang Saya cuma punya 4 terabyte Tapi Itu sudah Ya sudah Itu pun tidak cukup sekarang Tidak cukup Karena Data video saja Misalkan Data video 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 kayak gini Direkam Itu bisa ratusan Gigabyte Jadi Asya Allah Dari dulu Orang Orang yang Satu Satu Plus disk Saja itu Cuma 1,4 Megabyte Sekarang sudah Gigabyte Jadi kayak gitu Apanya Nah kalau Anda Anti terhadap teknologi Yang Anda akan Ketinggalan Bukan saya menyuruh Anda Kita harus tidak Tapi Ini adalah fakta Mau tak mau Kita Pahami lah Paling kurang Dan kita mengerti Bagaimana cara penggunaannya Ya Karena ada Disruption Sama teknologi Disruption Ini mempengaruhi Kehidupan yang banyak Nah ini Anda harus Paham Jadi Kita teruskan Ya Ada optical tape Jadi ada Digunakan untuk Camcorders Dan seterusnya Nah ada Flash memory Nah yang terakhir ini Ada SSD Solid state disk Dia ini Tidak punya Latency time Jadi tidak Lambat Mengambilnya Maka ada Anda kalau beli komputer Kalau Anda pakai Hard disk yang biasa Yang sequential Itu harganya Lebih murah Sementara SSD Ini lebih mahal Karena SSD ini Prinsinya sama dengan Flash memory Maka dia lebih cepat Untuk mengambil data Oke Nah sampai sini ada pertanyaan Kalau tidak akan saya Tanya Ya Tidak ada pertanyaan Saya tunggu satu menit Untuk pertanyaan Tidak ada ya Saya tanya ya Kepada Santa Rosa Satu Santa Rosa Roberta Simbolon Kepada Alvin Irianda Alvin Arianda Ini yang gampang Anda sebenarnya sudah Tahu Ada Kepada Tri Akbar Arahab Pertanyaan saya Ya Pertanyaan saya Apa beda Antara Oke Tanyaan saya Apa beda Antara RAM RAM Dengan Hard disk Ya Tiga orang tadi ya RAM dengan Hard disk RAM dengan Hard disk Halo Halo Terima kasih. Anda masih mengikuti atau hanya sekedar? Oke. Mantap ya. Santa Rosa Roberta. Afin Anda. Siakbar mana? Oke. Anda paham ya. Saya senang kalau Anda paham itu berarti Anda mengerti lah ya. Oke. Habis kapasitasnya besar. Oke. Good. I'm happy ya. Teriakbar belum ini? Suruh melapor sama saya. Apakah dia online atau tidak nanti ya. Kalau ada yang teman sama dia, teman baik sama dia. Paling kurang menjawab. Ada Pak. Oke ada. Teriakbar. Terima kasih. Terima kasih, anak-anak. Terima kasih, anak-anak. Oke. Kita teruskan. Anda kan tahu. Anda sudah punya pemahaman tentang ada hardware-nya. Tapi juga ada software-software pun nanti kita harus pahami juga. Nah. Ketika kita membeli komputer, kita masuk juga storage device. Sebagai manajer kita harus mempertimbangkan bagaimana data digunakan. Kapasitasnya juga. Kecepatan dan ongkosnya. Lalu masalah reliability-nya atau portability-nya. Sekarang ada cloud-nya. Saya sudah bilang. Di sini belum dimasukkan cloud. Itu kan sudah. Yang kayak gini ini kan sudah boleh dibilang sudah dinikan. Cuma kalau tersebut ada pelan negatifnya. Kalau misalkan Microsoft marah, saya ini kan ini yang punya aplikasi office-nya kan Unan. Jadi saya bisa punya OneDrive. Jadi semua data saya di OneDrive sekarang. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa? Kalau Unan habis lisensinya terhadap Microsoft itu data saya kan bisa hilang. Itu sebagai contoh saja. Jadi Anda harus backup data ya. Harus ada yang hard drive, harus ada cloud. Tapi cloud itu paling menyenangkan buat saya. Paling menyenangkan. Dan itu juga semua orang sekarang pakai cloud. Dulu yang ngetop. Dulu semua ini ngetop ketika lagi masa-masanya. Nah, yang ini-ini. Sebelum ada cloud yang kayak gini ini paling ngetop. Orang bawa USB kemana-mana. Terima kasih ya Alvin, Santa, sama Tri Akbar. Nah, ini yang paling ngetop nih dulu. Anda mungkin juga masih bawa USB ya. Copy dari teman sekalian langsung. Nah, nggak perlu copy dari teman. Minta aja share. Tolong share di Google Drive. Tolong share di OneDrive. Atau ada yang lain memberikan cloud storage. Nah, apalagi yang harus dipertimbangkan. Kekuatannya expansion slot import, monitor type, resolution, dan ergonomiknya. Ini masalah kekuatan dari hardware. Dan ini memang Anda harus fahami. Misalkan ada monitor. Anda beli notebook. Tapi kalau Anda ingin ada multiple monitors ya. Nah, saya kebetulan bisa dua. Bahkan katanya bisa empat. Itu ada lagi slot yang harus ditambah. Ada portsnya. Jadi, ports ini kalau di komputer adalah tempat untuk berhubungan. Setelahnya koneksi dengan hardware yang lain. Jadi, kalau Anda punya desktop biasanya ya. Nah, Anda punya desktop. Biasanya Anda tanya, itu ada untuk external monitor nggak? Umumnya desktop yang standar itu nggak pakai dia. Kalau ada, katanya Anda bisa pakai. Tambah lagi monitor satu lagi. Nah, kayak Anda punya. Jadi, port situ itu ada ID-nya gitu. ID-nya ada alamatnya ya. Ada adresnya ya. Nah, kayak sekarang nih. Ya, kayak misalkan kayak ini. Saya punya Surface Pro ini. Dia cuma hanya punya satu USB. Nah, tapi Microsoft dia cerdik gitu ya. Dijualnya lagi satu alat untuk hub port namanya. Jadi, khusus untuk slot-slot isinya di sana gitu. Ya, mahal pula lagi kan. Jadi, orang itu banyak akal sekarang untuk menjual ya. Itu yang memungkinkan saya punya multiple monitors. Oke ya. Apalagi, yang perlu kita pertimbangkan, ya. Compatibilitas ya. Compatibilitas itu kesesuaiannya dengan hardware yang ada. Lalu ukurannya, ya. Lalu masalah vendor dia baik apa tidaknya. Power consumption dan noise ya. Jadi, ada kalau misalkan dia Apa? Kuat. Kekuatannya tinggi. Computer itu dia akan berisik. Apalagi kalau desktop ya. Pakai kipas anginnya. Bunyinya kayak gitu. Lebih kalau yang apa. Untuk server. Lalu untuk pengembangannya ya. Ada hardware yang bisa dikembangkan, ada yang tidak. Maksudnya, kalau ada update yang terbaru, apakah dia bisa dipakai CPU yang baru apa tidak ya. Nah, sekarang kita masuk kepada software. Nah, software ini yang memberikan instruksi kepada komputer. Ada yang disebut dengan aplikasi. Ini office kalau macam aplikasi ya. Ada yang disebut dengan sistem software. Karena dia itu yang memberikan instruksi gitu ya. Maka, semuanya memberikan instruksi kepada hardware ya. Maka ada yang disebut dengan programming languages. And software development tools. Nah, programming ini ya. Ini proses untuk menulis program yang berikan instruksi tadi. Nah, kalau bahasanya hardware itu adalah 01 tadi saya bilang ya. Nah, ini biar paham teknologinya ya. Lalu 01 ini dibikin suatu teknologi yang dengan language yang disebut dengan assembly language. Dia itu meng-assembly 01 tadi sehingga jadi perintah-perintah yang lebih kompleks. Dan ini istilahnya, Sehingga dia ketika memberikan perintah nggak pakai 01-01 lagi kepada hardware. Tapi pakai words. Assembly language. Anda bisa cari itu. Jadi dia, ya teknologi yang ada ketika itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan high level programming language. Nah, itu English statements. Tadi di video yang saya lihat tadi, yang silahkan Anda cari sendiri. Bagaimana perkembangan dari 65 sampai 2016. Itu ada assembly language. Sampai sesudah itu ada basic dan sekelah macam gitu ya. Pakai bahasa Inggris. Nah, sampai sekarang ada object oriented programming itu. Sangat menggampangkan buat Anda untuk... Untuk... Ya. Untuk... Untuk... Apa? Ada yang mencoret-coret apa saya? Monitor saya. Nggak masalah. Untuk apa? Untuk memberikan instruksi kepada mesin. Maka yang Anda pelajari pakai Python itu bahasa tingkat tinggi. Lebih gampang. Tapi kalau Anda memang ingin bisa berinteraksi dengan ini, ya pakai assembly language yang kita teruskan. Nah, ada yang disebut dengan software development tools. Dan ada... Tadi sudah saya kasih tahu ya. Nah, jadi ini ada bahasa pemograman lagi. Kita berbicara ya. Bahasa pemograman berbeda-beda. Nah, ada yang ini nih ya. Dan ada yang seed generation languages sebagai procedural. Nah, biasanya kayak Pascal gitu ya. Kemudian ada yang fourth generation language closer to human language. Jadi kayak object oriented ya. Kayak apa itu sama dengan bahasa ini. Bahasa manusia. Jadi Anda bikin input ya, dia input. Print ya, dia print. Istilah debugging ya. Debugging itu melokasikan dan memperbaiki error di dalam program. Di debug. Ini sudah saya kasih lihat di video tadi. Silahkan Anda lihat ya. Karena waktu sudah terbatas ya. Nah, apa kelebihan dari Higher programming language, higher level Yang sesuai dengan bahasa manusia Dia gampang menggunakannya, gampang memprogram Lebih cepat memprogram Lebih gampang untuk debug Permasalahannya dia less control over hardware Untuk mengontrol hardware-nya dia Kita nggak tahu gitu. Kita hanya bahasa atas saja. Nah, biasanya orang kalau untuk ngehack itu dia belajarnya assembly dia. Kalau untuk dia masuk Jadi Anda punya aplikasi, Anda punya sistem Sistem Anda itu kan berbicara kepada hardware Ya kan? Nah, ada orang yang pintar masuk Dia langsung berbicara kepada mesin Sehingga apa yang diperintahkan itu bisa di Dialihkan sama dia Ya, kekurangannya itu ya Memurnya gede jadinya Maksud saya ya Maka kenapa ketika itu memungkinkan Ketika teknologinya juga memungkinkan gitu Makin besar memorinya Kecepatannya Maka memungkinkan untuk object-oriented programming Maka kalau ada pertanyaan Kenapa Saya sudah Komputernya sudah Apa? Komputernya sudah tingkat tinggi Kekuatannya dan segala macamnya Tetapi Kok tetap lambat juga Karena aplikasi yang Anda gunakan Itu adalah tingkat terakhir juga Apa maksud saya ya? Yang mana aplikasi Anda itu Dia memakan memori Dan kekuatan juga untuk itu gitu Makanya jadi tetap Setelah lambat juga Kalau Anda memakai yang up-to-date Software Ya Oke Nah ini tadi Ya Ada Visual programming Ada basic DLP Dan segala macamnya Ada object-oriented Ya Ini modular approach to program Dia pakai modular Pakai objek Jadi kalau dulu Anda Ya Anda sudah belajar ini di Pemonggraman Serasa tidak perlu saya teruskan lagi ya Object-oriented Ya Nah Ada software aplikasi Ya ini Ya Kayak microsoft office Ya Kayak misalkan zoom Yang ada di depan mata saja ya Yang ini untuk melakukan Specific jobs Ya Yang ini ada ya Ada productivity tools Dia berkaitan macam-macam Ada word processor Untuk mengetik Ada spreadsheet Pakai excel Ada presentation tools PowerPoint Ya Ada file management tools Explorer Anda tahu ya Ada graphic programs Kayak photoshop Ada desktop publishing tools Ya Anda bikin kalender dan segala macamnya Ada project management tools Ya Jadi saya mempercepatnya ya Ini yang untuk produktivitas Sistem software Nah Karena hardware itu Dia harus ada sistem Yang akan mengatur Semuanya Nah nanti kata berinteraksi Dengan hardware Berinteraksi dengan aplikasinya Nanti Berinteraksi dengan aplikasinya Maka disebut dengan sistem software Ya Itulah Windows ya Windows Android Unix Linux Nah itu sistem Software Ya Ya aplikasi harus Kompatibel dengan sistem software Maka Atau Ini OS ya Apple ya Apple ya Apple itu dia punya sistem software yang tersendiri Maka ada yang disebut dengan operating system ya OS Ya Dan ini dia yang akan Mengenal keyboard dan segala macamnya Oke ini Tolong Anda pelajari Dan ini gampang Saya pikir ya Karena Anda Langsung berada pada pandangan ini Terus terang Apa Terus terang Milenial itu lebih 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 akrab dengan 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 teknologi Itu Asumsinya Ya Tolong dipelajari Ya Tentang operating system Apa saja Ini Anda perlu Ya Nanti insya Allah kita quiz Ya Tapi ini gampang Tapi gabung dengan Chapter sebelumnya Ya Nah Ada yang perlu Anda pelajari juga Beda antara Compilers dan interpreters Tolong Anda pelajari itu ya Tolong catat ya Apa itu beda antara Compilers dan Interpreters Dalam programming Software Kemudian ada yang Software berbayar Ya Ada yang Open source Ya MySQL Anda mungkin banyak gunakan MySQL Dia itu open source Ya Nah open source itu Tidak free sama sekali Gitu ya Ya Ada Ya sekarang Microsoft Edge Ya itu Makanya orang kenapa Tidak laku dia ya Karena dia itu Ya Tidak bisa di install Dimana saja ya Nah Ada Linux ya Linux Ini dia Open source Semua orang bisa Berkontribusi di sana Nah Ada software itu dia License Ya Ya Berarti Limited permissions Ada batasannya Ya Kayak misalnya Saya zoom ini License Hanya untuk 100 orang Personal namanya Kalau ada yang bisnis Mungkin lebih banyak Ya Nah Ada paket software Paket software Kayak ERP Ya Nah sampai di sana Kita pas Sampai jam 11 Ya Saya cuma minta Anda Di chat Ya Untuk Kasih Saya oke pak Saya paling kurang seperti itu Ya Sebelum kita tutup Everybody please Ya Anda oke Oke Siap Ya Sebanyak Berapa banyak orang Ya Paling kurang berarti Anda Tetap hadir di dalam kuliah saya Ya 60 orang yang Tidak hadir di kuliah saya Nah Ini saya record Selamat menikmati